oke teman-teman jadi pada video kali ini teman-teman teman-teman sudah pernah melihat cara merakitnya ya jadi mulai dari power ke tune control sama penghubungan PSU ke trafo ke tune control sama ke power yang seperti di video saya sebelumnya dan di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan ya teman-teman nah sudah pernah mengatakan bahwa power sebenarnya sudah dalam box seperti ini jadi saya masukkan ke box kembali akhirnya seperti ini ya kita ulas sedikit-sedikit tapi tenang nanti kita tes juga ya teman-teman modelnya tampilannya seperti ini ya teman-teman ini hasil dari katakanlah sudah selesai finalnya ya seperti ini mungkin ya juga masih ada beberapa hal ya tapi saya rasa ini kayaknya sudah cukup ya mungkin tambahannya apa lagi ya saya belum ada kepikiran lagi yang penting ini sudah selesai udah cukup teman-teman udah cukup dan percaya kalau untuk budget sendiri cukup lumayan teman-teman ini tadi juga sudah selesai barusan saya apa ya tas atas juga ya teman-teman kalau kita lihat dulu bagian sisi dari depannya teman-teman nah bisa lihat ya ini bagian untuk saklarnya saya kasih saklar lampu biar misalkan apa kelihatan bahwa ini adalah saklar on-off nya dan ini adalah untuk lampu light power saya gunakan warna merah saya enggak suka warna pakai biru warna apa saya lebih seneng warna merah yang gelap ya ini warna merah lampunya memang merah ya jadi bukan bukan eletnya transparan terus warna merah saya lebih seneng-seneng seperti ini nah untuk kenop potensio saya menggunakan aluminium ya biar punya kesan sedikit ya lebih agak mewah dikit itulah teman-teman ya jadi kenopnya potensio aluminium memang agak sedikit maju kedepannya sebenarnya kalau misalkan ini di meskri da ya potensionya mungkin dia bisa langsung kagak menjorok ya tapi ini nggak ada masalah ya nah ini hanya bass triple balance sama volume memang agak sedikit kuno katakanlah ya dan sekarang udah model midlan subwooferan ya Kak ini agak kuno ya temen-temen tapi gak ada masalah dan ini model bluetoothnya ya kurang mantep sebenarnya karena skrupnya warnanya putih ya silver saya punyanya warnanya putih jadi hitam itu juga ada tapi di toko online nah ini sangat disayangkan saya nggak pun nggak nggak dapet apa ya tutupnya tapi pernah dapet juga yang make yang ada tutupnya tapi sekarang saya enggak tahu kenapa kok modul bluetooth yang sekarang make itu tutupnya kok enggak ada ya biasanya ada tapi sekarang juga enggak ada ini yang saya suka banget modul make yaitu bisa mengunci mode apa aja misalkan mode radio pada saat di on kan of kan terlihat kembali kemudian tidak berpindah-pindah itu yang saya suka dan yang kedua koneksi volume itu bisa melalui HP jadi tetap menaik turun itu bisa bisa melalui HP juga jadi nggak perlu manual melalui pakai remote jadi remote saya malah nggak saya pakai jadi nah seperti itu yang saya suka dari make dan to radionya sendiri cukup kaya nah ini handlenya plastik atom ya temen-temennya ini kalau tampilan dari depan seperti ini ya Nah kalau bisa lihat ya nah agak cukup lumayan temen-temen untuk pebiaya modal perakitan power yang sesederhana ini full ruangan dengan ini aja boknya yang sudah yang paling murah tapi karena saya menggunakan elko yang cukup banyak yang 6 elko trafonya cilen sebenernya sih masih cukup terjangkau ya tapi kalau di total ya gila-gilaan temen cukup lumayan ya kita lihat dulu untuk bagian dari bahwa ebot dari dalamnya tapi sebelum kedalam kita lihat dulu ke samping kalau ke samping boknya aja agak miring kurang-kurang dek nih kurang ya ya wajar black nanti kalau sudah ditutup ya udah kotak ini nah ya seperti ini nah ini kalau dari samping ya Nah kita lihat dulu dari belakang di belakang cek RCA ya temen nah seperti ini saya menggunakan cek RCA ya ini seperti ini jadi ini saya paralel warna putih baler warna merah parastrio dan untuk kipas saya menggunakan kipas yang terbalik ya jadi hawa hangat dari dalam itu kita tak keluar gitu jadi seperti itu ya terus ini ini bagian apa itu speaker ya Nah agak sedikit nah ini coba nih ya Hai sekrupnya masih kurang kesini ya temen karena dari pabrik sana dia itu nge-press agak terlalu lebar ya tapi nggak apa-apa nanti kita saya betulin lagi ya temen nah seperti ini jadi ini kerasa krosek-krosek dulu ya box semurah seperti ini ya sebetulnya seperti ini enggak imbang kalau dengan isinya sebenarnya ini kalau dari belakang ya terus kita lihat dulu dari komponennya apa aja ya Nah ini tampilan kalau dari atas ya temen-temen ini posisi trafo trafo 5 ampere ya ini PSU ukurannya 50 volt 10.000 mikro dioda kiprok dua double paralel ya terus powernya jengkolan ya pendingin jengkolan dan ini adalah turbo bus ini adalah 78012 ya untuk TP penyatapil meskipun saya menggunakan borongan ya tegangan ekstranya itu saya gunakan untuk menghandle ini agak sedikit memaksa ya saya saya paksakan ya sebenarnya sebenarnya tidak recommended sebenarnya ini tegangan kemudian ekstra saya gunakan untuk tune kontrol turbo bus kipas modul nah apa enggak berat tuh ya kan itu agak berat trafo dalam kolorisi hangat kalau digunakan jadi panasnya panas wajar enggak panas-panas banget ya temen-temen nah modelnya dari depan ya ini tune kontrol kasih GM turbo bus GM apa ya no driver juga GM trafo orient PSU merek audio ya temen-temen jadi modelnya kalau dari atas seperti ini temen-temen ya jadi wek udah kelihatannya dari atas full ya seperti ini ya nah ini modul bluetooth temen-temen nah modul bluetooth ini temen-temen saya masih menggunakan teknik saya lama yaitu untuk output speakernya ya ini kan output dari modul bluetooth ya untuk output kok sorry untuk output modul bluetooth kok output speaker output modul bluetooth langsung saya masukkan ke input disini ke input pada tune kontrol ya jadi ini ke turbo bus selalu keturun kontrol saya tidak menggunakan out-in ya jadi sebenarnya kalau temen-temen mau menggunakan out-in silahkan ya ini ya inputnya kita masukkan ke out-in sini ini ini adalah out-in ya jadi pada saat out-in tapi temen-temen harus menggunakan modul ini dalam keadaan mode out ya kalau nggak mode out maka nggak bisa dia seperti kayak mengalihkan mengalihkan ke out-in ya kau out-in ini temen-temen ya caranya simpel aja ini input kita kasih kabel kini kabel sudah ada masuk ke out-in masuk ke out-in nah ini outputnya ini kita pindahkan ke turbo bus jadi seperti itu ya ini di turbo bus in kalau masuk ke turbo bus in seperti itu tapi dengan catatan apabila temen-temen tidak modul bluetoothnya dalam kondisi off maka temen-temen menggunakan misalnya tanpa Bluetooth menggunakan kecek RCA kecek 3,5 mili mau menggunakan media player HP atau apa maka tidak bisa itu salah satu kekurangannya jadi modul bluetooth harus dalam keadaan menyala nah jikalau saya menggunakan tidak menggunakan out-in menggunakan biasa misalkan mau pakai modul bluetooth maupun enggak pakai modul tetap saya bisa ya tanpa out-in ya misalkan saya tidak pakai out-in ini enggak saya pakai jadi enak jadi kita bisa misalkan menggunakan HM noh misalkan mp3 melalui HP aja ya tanpa bluetooth jadi kalau colokan sudah selesai modul bluetooth saya matiin jadi enggak ada masalah jadi tetap bisa jadi kalau teman-teman menggunakan out-in teman-teman harus modul bluetooth harus menyala terus ya jadi seperti itu nah terus apakah kalau tidak dikasih resistor 10k waduh 10k itu terlalu menurut saya terlalu gedean ya untuk mode bluetooth di outputnya dimasukkan ke input ke input ini ke input yang ke turn control dikasih 10k gedean teman-teman kasih 2k2 aja udah cukup itu ya kira-kira pengaruhnya ada pengaruhnya nggak dikasih resistor nggak ada tidak ada pengaruhnya karena kalau kita menggunakan misalkan musik menggunakan HP tanpa bluetooth ya jadi itu istilahnya kan musiknya kan kayak berseberangan ada lari ke sini ya enggak tetap dia masuk ke sini ini dalam kondisi off jadi tidak 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 mengganggu apa-apa jadi tidak mengurangi kualitas suaranya tadinya kenceng dan tipe langga teman-teman terus sama teman-teman ya ini seperti ini ya modelnya seperti ini kalau kita lihat dari ini ski powernya masih original tidak saya apapain cuma perkabelan ini saya sodir ulang sampai ada yang lepas saya sodir ulang ya terus saya KPC pasta sedikit ya kasa KPC pasta sedikit teman-teman jadi kalau ini bagian power terus kita lari di bagian PSU ya nah ini adalah PSU nya teman-teman untuk PSU nya sendiri ya teman-teman bisa lihat ya ukurannya 50 volt saya beli 6 biji elko jadi harganya satu elko itu 21 ribuan ya jadi teman-teman bisa berkalikan enam belum tambah PCB terus tambah dioda kiprok double terus sama kapasitas mkv ukurannya 0,1 mikro 275 volt ya jadi teman-teman bisa hitung aja berapa sih biayanya cukup lumayan untuk PSU nya sendiri dan kalau teman-teman lihat nah ini teman-teman bisa lihat ya ini ada dua elko yaitu tadi saya gunakan untuk suplih modul bluetooth dan juga sekaligus kipas kipas saya menggunakan 6 volt ya kalau ini full ruangan jadi ya kipasnya enggak terlalu kenceng-kenceng sebenarnya kipas ini kongonceng banget gitu ya jadi saya menggunakan 6 volt sudah cukup lumayan enggak terlalu berisik lagi pula ini kan ruangannya jadi ruangan saya sudah tahu kalau misalnya gunakan sehari-hari ya saya nggak mungkin menggunakan power ini dalam kondisi gasaan ya pasti saya sudah memperhitungkan teman-teman ya jadi seperti ini teman-teman bisa lihat ya nah ini trafo 5 ampere cuma tunggal sebenarnya tadinya mau saya kasih trafo 1 ampere untuk apa ya daya yang lain ya kayak modul bluetooth kayak kipas nggak tungkol gitu aja tapi kita lihat saya pengen lihat kedepannya nanti dua minggu tiga minggu seperti apa gitu ya seminggu lah ini sudah saya tes kok teman-teman mungkin agak sedikit cukup lumayan teman-teman ya biaya yang sendiri agak cukup lumayan ya ya bisa dikatakan cukup lumayan lah teman-teman perhitungan sendiri mau merakit sendiri atau menggunakan jasa orang untuk merakitkan atau mungkin beli yang sudah sudah jadi dari pabrik ya silahkan ini kalau tampilannya seperti ini ya udah kelihatan ya teman-teman ya nah ini modelnya teman-teman ya dan ini skrupnya saya kasih juga ring ya biar lebih pakem dan semuanya pakai ring dari sini hari namanya ring semuanya pakai pakai kaki-kakinya ya teman-teman kalau kita balik ya teman-teman kita meskipun enggak ada semuanya ya teman-teman bagian-bagian tertentu ini kalau kita balik dari segi bawahnya ini juga kaki-kakinya saya kasih ring kalau nggak kasih ring pasti dredel-dredel nanti ya cobot lepas-lepas gitu ya kita balik lagi ya untuk modul Bluetooth sendiri saya tidak menggunakan 7812 78,9 ya sekarang disini sudah dari regulator ini regulator kecil ini regulator 7805 jadi ya buat apa saya pakai 7809 atau 12 kalau dikasih kalau dikasih apa dampaknya ya nggak ada dampaknya sama aja sebenarnya kalau mau dikasih silahkan kalau nggak juga bahwa kalau nggak dikasih terus ada suara dengung enggak karena saya sudah coba itu bertahun-tahun dikasih nggak dikasih ya nggak ada kayak dengung dengung atau apa enggak kalau dengung mungkin dari faktor yang lain bisa jadi bukan dari modul bluetoothnya temen-temen dari faktor lain kalau misalkan dengung dikasih modul bluetooth dengung kecil lepas pada saat volume full itu memang dari modulnya bukan dari tegangan tapi memang dari modulnya seperti itu bukan dari tegangannya yang gini 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 bukan itu memang dari modul hampir semua modul seperti itu tapi kalau kita menggunakan ya sewajarnya kayak dengungan apa itu enggak ada juga sih jadi jadi kalau mana justru kalau teman-teman beli speaker aktif itu enggak ada loh anu ada modulnya akan menurut itu tapi enggak ada IC regulator 78012 dia pakai tegangan besar itu tapi diturunkan menggunakan resistor berapa saya kurang tahu kalau saya lupa ya 2k2 atau berapa untuk modul bluetooth ya seperti ini ya modul bluetooth micnya nah ini ada terbubas temen ya kita coba lihat ya nah ini ada turbo bus ya masih agak sedikit kuno gitu ya temen-temen ya model power klasik ini masih ada tempat untuk tempat lain ya bisa dikasih kipas ini juga bisa sih kalau saya mau ya bisa untuk trafo trafo itu tadinya mau saya taruh di sini ya tadinya ini sebenarnya agak mepet saya pada saat itu itu ya bukan salah prosedur tapi salah menaruh komponen-komponen kurang mantep gitu ya temen-temen tapi ini sudah saya rasa sudah cukup lah ya kalau ngulang-ulang lagi saya agak sedikit tuh aduh repot kemarin aja saya sudah sudah dalam keadaan seperti ini selesai lepas kembali saya yang saya ambil apa ya nah power trafo sama elko itu saya lepas terus saya pakai elko yang lain ya kemarin nah hasilnya seperti ini oke temen jadi seperti ini kalau untuk ruangan untuk menghendal speaker 8in 12in Canon itu bagus speaker power ini spek yang tidak terlalu besar saya rasa cukup nah ya mungkin sekian ya ini teman-teman makin kita langsung tes ya saya rasa sampai disini ini hasil akhirnya sampai ketemu lagi di udi terbaru saya selanjutnya di selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati